Apakah aplikasi ini money game pak? Kemudian apakah investasi ini money game pak? Apakah website ini money game pak? Wah, tiap hari banyak gitu kan? Dan saya capek untuk menjelaskan satu per satu. Usaha dengan kartu kredit. Join Credit Card Revolution. Halo, Sritzman. Ketemu bersama saya, Roy Sakti, pakar kartu kredit. Kali ini kita akan membahas tiga jenis money game yang beredar di Indonesia. Nah, kita akan membahasnya. Yang nomor satu adalah apa? Nomor satu adalah money game yang berbentuk korporasi. Ciri-ciri money game korporasi ini berbentuk berbadan hukum yang jelas. Kadang ada suratnya, kemudian ada SIUPL-nya. Jadi dia berbentuk MLM. Tapi kemudian produk yang ditawarkannya. Ini bukan produk yang dipakai. Tapi lebih condong produk-produk seperti titip dana lah ya. Naruh uang, kemudian mendhasilkan cuan. Nah, money game korporasi ini teman-teman sekarang banyak berbalut robot trading. Nggak tahu, mungkin setahun, dua tahun lagi akan berbalut apalagi. Macam-macam, ada yang ngomong tambang kripto, apa segala. Ciri-ciri money game korporasi ini adalah apa? Satu, tadi intensitasnya jelas. Yang kedua, ownernya kelihatan, leadernya kelihatan. Walaupun mungkin itu bukan real owner. Itu frontman-nya, ya I don't know ya. Dan biasanya mereka selalu menggambarkan dengan testimoni. Naik mobil mewah, rumah mewah. Itu khas banget deh ya. Mungkin kayak disini ada video-video tentang dulu ada D4F ya kan. Dream for freedom. Dream for freedom. Jadi ini adalah money game skala korporasi ya. Jadi money game ini, kata kuncinya adalah dia menjual sesuatu produk yang nggak kasar mata. Tapi intinya ya naruh duit lah, kemudian ada dapat cuan seberapa. Ya, ini adalah money game jenis korporasi. Skema money game nomor dua adalah aplikasi berbalut APK penghasil cuan. Jadi aplikasi, jadi ini money gamenya itu dibalut dengan aplikasi APK. APK itu kan kayak file yang bisa diinstall di handphone anda, kemudian jadi aplikasi. Macam pinjoli legal lah ya. Bisa juga yang agak resmi yang bisa didownload di playstore, tapi jarang. Biasanya aplikasi ini diberikan modal aplikasi ini dibuka, kemudian sistemnya member, get member. Kemudian ada penawaran berjenjang, keuntungan berjenjang. Intinya biasanya ya aplikasi-aplikasi kayak gini teman-teman, ciri-cirinya ya. Anda dikasih modal awal ya, antara 300 ribu sampai 500 ribu. Anda untuk mainkan. Jadi mainnya pertama nggak pakai modal ya. Dimainkan, 500 ribu itu nggak bisa dicairkan. Tapi ini kalau anda mainkan, hasil mainnya itu bisa dicairkan. Mencairkan, mungkin kalau sudah mencapai 10 ribu atau 50 ribu, mencairkan. Nah, kemudian nanti dia ada opsi untuk top up. Teman-teman, artinya kalau anda sudah main gratis, oh cuan nih transfer ya. Nah anda, wah kalau gini terus nggak kaya-kaya nih. Nah ini ada top up. Top up-nya ada yang mulai 1 juta, 2 juta, 10 juta, 50 juta. Intinya adalah semakin besar top up, komposisi bagi hasilnya makin besar. Ini ingat ya, jadi kalau top up 1 juta, komposisinya mungkin 50-50. Top up 10 juta bisa jadi 20-80. Top up berapa bisa jadi 10-90 gitu. Intinya mendorong anda untuk top up besar, teman-teman. Dan kemudian ada skema referral. Jadi MLM-nya itu sistem referral 3 tingkat, 4 tingkat gitu. Jadi kalau kamu ngajak orang, kamu dapat 10 persen. Nanti orang yang ngajak lagi, kamu dapat 6 persen. Dan cucunya yang ngajak lagi cicit, dapat lagi 3 persen. Seperti itu, teman-teman. Nah, ini aplikasi APK-APK. Biasanya anda nanti dimasukkan di dalam grup telegram. Nanti ada yang pakaian pompom itu. Wah ini cuan, saya hasil, saya hasil, manas-manasin begitu. Tiba-tiba skem. Aplikasi kayak gini nih banyak. Kayak dulu itu namanya adalah Alimama. Pertama kali aplikasi muncul itu Alimama. Dan kemudian aplikasi yang tebak skor, Yagul. Itu sudah ngabisin orang 1 triliun lebih, tapi sampai sekarang nggak ada perjelasan. Kemudian aplikasi Get Rich. Kemudian aplikasi apa lagi itu ya, banyak itu. Pembiayaan Schneider. Nah, yang anda harus waspadai adalah aplikasi ini berbalut tematik yang beda-beda. Kayak contoh ya, kalau yang di Alimama itu seolah-olah belanja dapat cashback. Belanja fiktif dapat cashback. Ini mirip dengan Get Rich. Tapi beda lagi ketika aplikasi Yagul itu tebak skor. Salah, kalah dibayar. Loh ini kan menarik, ini kan bikin orang awam bingung. Tebak skor, kalah dibayar. Tapi intinya mau apapun itu tematiknya, intinya adalah kamu naruh uang untuk dapat uang. Nah, beda lagi kemarin itu ada aplikasi pembiayaan Schneider. Kita berinvestasi di pembangkit tenaga listrik, voltanik. Wow, keren lagi. Ada juga saya kemarin itu roster, eh apa-apa lupa ya. Itu kayak ternak ayam online. Kemudian ada yang mencontoh aksi affinity namanya aksi wool. Jadi pelihara monster. Pokoknya itu nanti topiknya macem-macem. Tapi intinya adalah apa? Kamu kalau mau dapat uang banyak, kamu harus dipo. Nah ini, ini hati-hati teman-teman. Setiap hari muncul baru saya sampai nggak sempat review. Cuman hati-hati seperti ini ya. Oke. Kemudian berikutnya ada yang namanya money game yang tradisional. Nah, jadi arko korporasi, APK ya, aplikasi. Dan kemudian tradisional. Nah, money game tradisional ini biasanya berbalut dengan acara suntik modal atau titip dana. Topiknya juga macem-macem. Tapi dia tidak ada korporasi berbentuk, MLM tidak ada. Dia biasanya cuman getok-tular aja. Ayo naruh duit sini, dapet sekian gitu kan. Semua orang bisa melakukan money game tradisional ini. Ada kasus yang tentang minyak goreng kemarin. Ada kasus invest di toko mainan. Ada kasus invest di kebon. Ada kasus invest di apapun, Pak. Bahkan mungkin Anda mau bikin boleh. Misalnya saya bikin. Saya mau bikin bisnis spa di Thailand. Prostitusi online di Thailand. Oh, online mana bisa ya? Prostitusi online gimana ya? Bisa. Oh, enggak. Pemicet di land, ya kan? Nah, intinya gitu lah. Intinya kayak gitu, ya kan? Saya butuh modal. Kamu setor duit ke saya, nanti saya bagi hasil per bulan 10%. Nanti ada resellernya yang menjual. Banyak. Ini kasus-kasus kayak suntik modal Alkes. Kemudian kasus kayak kasus tuban kemarin, ya. Ini topiknya beda-beda. Tapi biasanya mereka ini tradisional. Artinya tidak ada sistem MLM-nya itu hanya sekedar ya. Ya cuman catatan begitu aja. Member-gat member gitu aja. Nah, dan aplik money game tradisional ini bisa dilakukan oleh siapapun. Modalnya enggak banyak. Cuman modal mau necot. Modal nekat sama cocot. Nah, jadi hati-hati dengan yang ini. Karena biasanya money game-money game yang sifatnya tradisional ini. Kenanya itu ya, orang-orang di sekitar Anda, di daerah-daerah. Kayak kasus tuban kemarin kena bisa 250 miliar. Berkedok trading. Bisa juga berkedok trading. Bisa berkedok investasi ke Binomo. Bisa juga investasi. Saya nyocotmu lah. Pokoknya saya nyocotmu ngomong apa bisa gitu loh. Bahkan sekarang saya mau bikin, ya bisa. Bilang aja, restoran saya mau buka cabang. Kamu mau setor duit enggak? Bulan saya kasih 10%. Kan enggak bisa. Itu juga sudah money game tradisional, teman-teman. Jadi, hati-hati. Anda mau kenanya di korporasi, dikena aplikasi, ataupun tradisional. Ya. Nah, ini nanti teman-teman Anda harus waspada, teman-teman. Intinya adalah, kalau it's good to be true, ya biasanya enggak bener lah. Ciri-cirinya gampang kok. Kalau ada result-nya, kemudian pamer-pamer hasil, pamer-pamer transferan. Kemudian hasilnya enggak masuk akal, enggak ada izin yang jelas. Dari Bapak Peti. Sudahlah, teman-teman. Jangan bingung ngeliat cuanya aja. Ya. Jangan ngikutin apa kata mereka, ragumu, rugimu. Itu udah panjakan bacot, teman-teman. Intinya, sayangin wanang Anda. Oke? Sukses pertama saya, Roy Sakti, Pakar Katu Kredit. Jangan ngikutin apa kata mereka, terima kasih. Terima kasih.